Intro Baru-baru ini beredar sebuah video Song Hye Kyo dan VBTS yang justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan netizen Video yang mencatut aktris Korea Song Hye Kyo dan idol populer VBTS itu ternyata diketahui dibuat deepfake oleh orang yang tidak bertanggung jawab Masalahnya video yang dibuat tersebut sangat mulul sehingga wajah Song Hye Kyo dan VBTS terlihat sebagaimana aslinya tanpa rekayasa Deepfake sendiri merupakan istilah untuk video rekayasa yang dibuat oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan Melalui aplikasi ini memungkinkan seseorang untuk membuat sebuah video palsu dengan sangat mirip seperti aslinya Adanya deepfake ini beberapa pesohor dunia sudah menjadi korban dari orang-orang tidak bertanggung jawab Melihat sebuah video dan foto yang beredar dari Song Hye Kyo dan VBTS yang dibuat oleh deepfake Netizen Korea pun menyampaikan kekhawatiran mereka tentang penggunaan kecerdasan buatan di masa depan Saat ini sudah jelas namun akan menjadi serius dalam beberapa tahun ke depan Saya pikir kita perlu membuat undang-undang terkait dan mengaturnya Ujar netizen Dengan beredarnya foto mereka, netizen pun memberikan reaksi keras terhadap postingan tersebut dengan prihatin Demikian informasi dari kabar Drakor hari ini Semoga bermanfaat See you and bye-bye